Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, Apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita! Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa enam ratus kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat pihak Hirot di depan Baal Zevot. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang goron ini? Apakah yang engkau berbuat ini terhadap kami, ingin membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir, daripada mati di padang goron ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui, bahwa akulah Tuhan. Dan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam malaman itu, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda viraud, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.